Terima kasih telah menonton Jika dilihat dari segi fisik, para pasukan Gurka memiliki tinggi badan dan postur yang sama dengan ras mengoloid lainnya di wilayah Asia. Pasukan Gurka sebenarnya bukanlah pasukan yang beranggotakan warga negara Inggris, melainkan sekelompok pasukan bantuan yang beranggotakan warga negara Nepal yang kemudian menjadi bagian dari kemiliteran Inggris. Lalu bagaimana pasukan elit yang satu ini sampai bisa bergabung dengan militer Inggris? Lalu apakah yang membuat pasukan Gurka ditakuti oleh lawan-lawannya? Pemirsa inilah beberapa fakta mengerikan pasukan elit Gurka versi on the spot. Semua berawal ketika terjadinya peperangan antara pasukan kerajaan Inggris dengan suku-suku setempat di Asia bagian tengah dan selatan. Perusahaan dagang Inggris yang semula ingin menguasai wilayah tersebut justru terjebak dalam perang berkepanjangan yang tak kunjung usai. Setelah diselidiki, ternyata pasukan-pasukan tangguh yang mereka hadapi adalah pasukan-pasukan dari kerajaan Gurka dari wilayah Nepal yang telah terlebih dahulu menguasai wilayah tersebut. Bukannya meraih kemenangan, pasukan Inggris justru selalu kewalahan menghadapi mereka yang mana diperkuat prajurit-prajurit yang berasal dari sebuah daerah bernama Gurka. Baru pada tahun 1816, perang tersebut dapat diakhiri tanpa adanya pemenang di antara kedua kerajaan tersebut. Namun sejak saat itu, kekaguman Inggris akan ketangguhan dan kegigihan pasukan Gurka muncul. Bagi pasukan Inggris, keberanian dan kegigihan serta sikap loyal mereka dalam bertempur membuat Inggris menawarkan sebuah kerjasama bagi para anggota Gurka untuk membantu pasukan kerajaan Inggris dalam pertempurannya di segala penjuru dunia. Dan sejak abad ke-19, suku Gurka memiliki resimen resmi dalam tubuh kemiliteran Inggris. Sebuah senjata tradisional selalu mendampingi setiap anggota Gurka. Senjata yang satu ini merupakan senjata tradisional Nepal. Kukri sendiri merupakan pisau melengkung yang digunakan untuk memotong maupun sebagai senjata dalam pertempuran. Hal menarik lainnya adalah ternyata ada kepercayaan tradisional mengenai pisau yang satu ini. Dimana ketika pemiliknya sudah mencabut bilah kukri dari sarungnya, maka bilah tersebut harus bermandikan darah musuhnya sebelum kembali disarungkan. Bahkan jika terpaksa, pemiliknya akan melukai dirinya sendiri agar kukri terkena darahnya sebelum kembali disimpan. Bagi mereka akan sangat memalukan jika kukri yang telah dicabut tidak terkena darah sama sekali ketika disarungkan. Masih menjadi kontroversi mengenai asal-usul senjata yang satu ini. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa senjata kukri dibawa oleh Alexander Agung saat menguasai wilayah Asia. Sebagian lagi mengklaim bahwa senjata itu memang asli dari wilayah Nepal dan India. Pisau kukri memiliki bilah melengkung ke depan dengan mata pisau menghadap ke depan. Panjangnya sendiri bervariasi mulai dari 40 sampai 45 cm tergantung dengan kebutuhannya. Biasanya kukri untuk keperluan upacara memiliki bilah yang lebih panjang. Bagian gagang biasanya terbuat dari kayu ataupun tanduk kerbau. Sedangkan pada bagian sarung biasanya dilapisi oleh kulit maupun logam. Tidak semua suku Gurka di Nepal bisa menjadi anggota pasukan Gurka begitu saja. Bagi seorang pemuda Nepal yang ingin menjadi anggota pasukan Nepal haruslah melalui tes yang sulit. Bahkan beberapa pakar militer mengatakan bahwa tes untuk menjadi seorang pasukan Gurka merupakan suatu hal yang mengerikan. Setiap tahun ini ada sekitar 28.000 anak muda Nepal mencoba peruntungannya untuk menjadi salah satu dari 200 orang rekrutan baru yang terpilih. Mereka dipilih sangat ketat, mulai dari kriteria ukuran lingkar dada, tinggi badan, struktur gigi, dan faktor-faktor lainnya. Jika telah berhasil melalui berbagai seleksi awal, barulah mereka akan ditempa dengan tes fisik berupa lari lintas alam melewati wilayah pegunungan Nepal. Setelah itu mereka harus sanggup melakukan sebanyak 13 kali pull-up dengan beban. Dilanjutkan dengan mereka harus bisa melakukan 25 kali sit-up dalam 1 menit. Dan setelah semua kelelahan yang dialami, mereka harus berlari menaiki bukit sambil membawa sebuah keranjang berisi batu seberat 35 kg, lalu langsung berlari turun kembali setelah sampai puncak. Dimana hal-hal tersebut harus diselesaikan dalam waktu 35 menit. Tidak begitu saja, para pemuda Nepal ingin bergabung dengan pasukan Gurka tanpa sebab. Kebanyakan dari mereka memiliki keinginan untuk membawa keluarga dan dirinya keluar dari jerat kemiskinan di negaranya. Selain memiliki kesempatan untuk berdinas ke berbagai penjuru dunia, ternyata gaji anggota pasukan Gurka cukup menggiurkan lho. Untuk setiap pasukan Gurka yang bertugas untuk militer Inggris, paling rendah akan digaji sebesar 1.000 poin sterling, atau setara dengan 16.350.000 rupiah dengan masa pengabdian minimal selama 5 tahun. Selain Inggris, ada beberapa negara lain yang juga menggunakan jasa pasukan elit yang satu ini, seperti Singapura yang memberikan gaji sebesar 1.000 dolar Singapura, atau setara dengan 9,5 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah India yang menggaji mereka sekitar 2.150.000 rupiah. Lebih dari 200.000 pasukan Gurka telah bertempur untuk kerajaan Inggris pada pertempuran di berbagai belahan dunia saat Perang Dunia I dan II berlangsung. Dan ternyata pasukan elit yang satu ini juga ikut menjajal medan pertempuran di Indonesia ketika pasukan Inggris dan sekutunya mendarat di Surabaya. Sebelum terjadi peristiwa 10 November, terjadi pertempuran selama dua hari antara pejuang Indonesia melawan pasukan sekutu. Arek-arek Surabaya menggempur sekutu dari segala penjuru, hingga pimpinan pasukan sekutu di Jakarta terpaksa meminta perundingan dan gencatan senjata. Beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa ketika pertempuran tersebut terjadi, pasukan elit Gurka yang terkenal dapat dipukul mundur oleh para pejuang hingga lari tunggang-langgang. Hmm, memang kalau sudah urusan semangat juang, rakyat Indonesia tidak ada tandingannya ya, pemirsa. Dan pemirsa tolak tadi beberapa fakta pasukan elit Gurka versi on the spot. Siapa bilang, makanan vegetarian tidak enak dan cenderung hambar? Buktinya, makanan-makanan vegetarian ini digemari banyak orang. Penyuka makanan sehat, apalagi para vegetarian, jangan lewatkan segmen setelah jadinya ya. Berbagai makanan lezat dari berbagai negara akan hadir sesaat lagi. Tetap di on the spot. Terima kasih telah menonton!